Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Bupati menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atas prestasinya sebagai kabupaten dengan capaian respon yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 Biakan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Toraja Utara Joni Matasik di Ruang Kantor Gabungan Dinas Marante Rabu 16 September 2020 atas penghargaan tersebut Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang telah aktif melakukan pelaksanaan sensus penduduk online di wilayah Toraja Utara Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Toraja Utara Joni Matasik mengatakan atas dukungan pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online yang awalnya ditergetkan 13% bisa mencapai 33% maka itu menjadi indikator Badan Pusat Statistik untuk memberikan penghargaan kepada Bupati Toraja Utara Terutama dalam penelitipan data-data yang selama ini simpang siur antara berbagai instansi Saya ingin bahwa sensus ini betul-betul merupakan data kesimpulan data yang tidak memerlukan interpretasi lagi antara berbagai unit kerja di pemerintahan ini sehingga dengan hasil sensus ini akan merupakan landasan kerja yang sama dari seluruh institusi pemerintah maupun juga non-pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara Saya senang sekali bahwa tujuan kita tadi bukan untuk mendapatkan penghargaan tetapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan data yang akurat, standar dan sangat terpercaya sehingga dengan semangat dan tujuan seperti itu sehingga kita melakukan suatu pendataan sistem online yang serius sehingga kita bisa dapat menghasilkan nomor dua sebenarnya dengan nomor satu hanya beda tipis tapi apapun juga dia lebih sedikit dari kita dan kita ada pada nomor dua yang saya ingin katakan sekarang bahwa tujuan seperti itu membawa dampak yang sangat luas meyakinkan kita bahwa kalau memang kita kerja benar itu menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mengangkat nama daerah memang kami sangat dihidup oleh pemerintah daerah selama ini terutama pabupati dalam melaksanakan status penduduk online jadi memang untuk Turaja Utara awalnya ditargetkan 30% dari penduduk yang bisa mengikuti sensus pendudukan lain ternyata dalam penjalanannya kita bisa mencapai 33% jadi mungkin sekitar 60-an persen lagi yang akan dilakukan sensus dari rumah ke rumah pada bulan September ini jadi jika sekalian sementara jalan mudah-mudahan kebarisasi dan sensus pendudukan lain juga diikuti dengan sensus pendudukan dari rumah ke rumah yang sementara kami berjalan